Intro Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan berita ini di update setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Tamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube kamu. Berikut adalah ramalan Pilpres yang dijelaskan berikut ini. Jokowi atau Prabowo, berikut prediksi pemilu 2019. Menurut Peramal dan Indigo. Pemilu calon presiden dan wakil presiden selalu menjadi sorotan masyarakat. Sebab, sebelum April mendatang, kita perlu mencari tahu siapa pemimpin yang akan kita pilih nanti. Maka tidak, heran saat ini para Capres dan Cawapres beserta tim suksesnya sangat gencar berkampanye. Selama pemilu terdapat dua kubu yaitu, pendukung Joko Widodo dan Maruf Amin serta pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Unung. Namun, masih terdapat masyarakat yang belum menentukan pilihannya atau yang biasa disebut dengan golongan putih, golput. Sebaiknya jangan golput ya, terlebih jika kamu kaum milenial. Gunakan hak pilihmu sebaik. Mungkin, banyak orang yang menerka-nerka kiri-kira siapa yang akan memimpin Indonesia 5 tahun mendatang. Penasaran? Sayangnya, kita baru bisa mengetahui siapa yang terpilih pada April mendatang. Pasti kamu sudah enggak sabar, kan? Kalau kamu penasaran banget, sebaiknya kita simak prediksi pemilu 2019 para Indigo dan Peramal ini. 1. Roy Kiyoshi Roy Kiyoshi Instagram Roy Kiyoshi Diketahui Roy Kiyoshi dapat melihat masa depan. Dengan kemampuan Indigo yang dimilikinya, ia mencoba prediksi politik 2019. Menurutnya, politik 2019 akan sangat panas dan auranya warna merah. Diketahui kedua kubu memiliki unsur warna merah. Selain itu, Roy juga melihat ada simbol. Angka 7. Kira-kira apa maksud dari angka 7, ada yang tahu? Biar kamu tambah jelas, berikut cuplikan ramalan Roy Kiyoshi. 2. Denny Darko Denny Darkon sudah terbiasa melihat masa depan. Maka kali, ini, ia ingin mencoba memprediksikan jika Prabowo terpilih apa yang terjadi. Berikut cuplikan videonya. Dengan menggunakan kartu tarot, ia mencoba mengambil kartu yang akan menggambarkan kepemimpinan Prabowo. Ia mengambil kartu Seven of Wands. Kartu tersebut menggambarkan sebuah sosok pemimpin seperti Ksatria. Ia akan membela kepentingan masyarakat di atas segalanya. Melihat video tersebut, Denny seperti memberi kode yang ia tahu ungkapkan. Secara gamblangnya itu, apakah Anda sudah lihat? Jika sudah lihat, coba lihat sekali lagi. Perkataan tersebut seperti mengisayaratkan sesuatu. Ada yang bisa menebak. 3. Bayu Menurut prediksinya, tahun 2019 masih menjadi tahunnya Jokowi. Bahkan ia berharap hal itu benar terjadi. Pasalnya jika Jokowi kembali menjadi presiden, bangsa Indonesia akan lebih maju karena kinerja Orde Jokowi semakin baik. Percaya atau tidak kita, lihat saja April mendatang. Hal yang paling terpenting, Jangan sampai golput ya, gunakan hak pilih kamu sebaik mungkin. Sekian prediksi pemenang Pilpres dari pakar Indigo untuk Anda. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.